Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara instalasi VMD VMD adalah aplikasi visual molecular dynamic Tentunya dengan aplikasi ini kita dapat melihat visualisasi hasil molecular dynamic Pertama-tama, akses website berikut Nanti linknya saya lampirkan di deskripsi video ini Selanjutnya klik software, terus klik VMD, terus klik download Nah, selanjutnya karena saya menggunakan Linux, kemudian menggunakan CUDA Maka saya akan mendownload yang bagiannya ini Selanjutnya username, tentunya kita masukkan username kita Oke, selanjutnya isi password Oke, karena saya sudah daftar sebelumnya, klik continue with registration or download Jika belum, kalian wajib registrasi ya Ya, klik continue Oke, selanjutnya ketik, klik yang ini ya Oke, selanjutnya karena saya menggunakan Linux, saya klik yang ini ya Oke, selanjutnya kalian bisa pindahkan di folder yang kalian inginkan Jadi, foldernya dipindahkan, jadi foldernya ini yang tadi file VMD kita download, klik kanan, terus extract di sini Nanti setelah extract, kalian akan mendapatkan folder VMD Selanjutnya kita akan mengeksekusi file ini ya, configure Pertama-tama, buka terminal terlebih dahulu Selanjutnya masuk ke directory kerja kalian Dengan perintas CD, terus home, selanjutnya SS, selanjutnya Programs VMD, selanjutnya VMD lagi, enter Oke, selanjutnya untuk total reinstallasinya kalian bisa melihat di sini ya Di GitHub saya, nanti saya lampirkan Selanjutnya saya akan masuk ke root Untuk menginstalasi VMD-nya Lepas saja dengan perintah sudo su, atau kalian bisa mengetikan perintah sudo su, selanjutnya enter Masukkan password Oke, jika kalian sudah masuk Selanjutnya klik configure 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 nanti akan mengakses file ini ya, configure Nah, karena saya menggunakan Linux AMD Tentunya prosesor saya AMD Saya ketikkan perintah Linux AMD 64 ya Nah, jika kalian menggunakan Intel Cukup Cukup Titik Garis miring konfigure aja Oke, selanjutnya enter Oke, kita sudah menginstalasi Linux konfigure-nya tadi Ini ya Oke, selanjutnya Kita Kita akan membuka CD Atau membuka folder namanya SRC CD, SRC Terus selanjutnya enter Oke, kita sudah masuk ke folder SRC Kalian bisa lihat juga di sini Ini adalah Folder SRC Oke, kita sudah masuk di sini ya Oke, selanjutnya Kita Klik Make install Oke Selanjutnya kita kontrol faster aja Terus enter Oke, VMD installation complete ya Selanjutnya Bisa di close Atau kita update terlebih dahulu ya Yang perintah Sudoh APT Get update Enter Oke, jika sudah kita close terminalnya Kemudian kita buka kembali terminalnya Dengan mengetikan perintah VMD Kita dapat membuka VMD-nya ya Enter Oke, ini adalah VMD-nya Oke, sekian tutorial VMD Menggunakan Linux